Siapa ini? Para ahli itu segera bertanya. Mereka sangat penasaran. Yang lain juga menajamkan telinga. Mereka sudah menebak beberapa orang. Orang-orang ini semuanya berada di peringkat lima teratas di papan peringkat Holygulof. Hanya beberapa dari mereka yang berhasil. Penjaga di depan berkata, itu adalah Dewa Gila. Dewa Gila telah mencapai puncaknya. Apa? Dewa Gila, orang-orang di sekitar semuanya tercengang ketika mendengar ini. Mereka tidak asing dengan nama ini karena ini adalah seorang pakar yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan lebih dari 10 tahun yang lalu. Hanya dalam beberapa gerakan, ia telah mencapai posisi ke seribu di papan peringkat Holygulof, yang mengejutkan banyak orang. Kemudian, dia bahkan menantang semua orang. Terutama saat dia berada di reruntuhan istana surgawi, dia menjadi terkenal dan menimbulkan banyak seruan. Akan tetapi, sekuat apapun dia, dia masih jauh dari mencapai puncak. Tidak seorang pun mengira Medgat mampu mencapai puncak. Tetapi sekarang para pengawal itu memberitahunya bahwa orang yang mencapai puncak itu adalah Dewa Gila. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Apa kamu yakin, orang-orang tua itu meraung dengan gila? Kata para penjaga. Ya, papan peringkat Teluk Suci telah menunjukkan nama Dewa Gila, yang setara dengan Kunpengsi dan Pangeran Naga. Itu benar-benar Dewa Gila. Banyak orang yang terkejut, yang lainnya memiliki ekspresi berbeda setelah mendengar ini. Wajah klan biru dan orang-orang istana naga menjadi pucat. Wajah orang-orang istana naga menjadi dingin. Terutama Pangeran Naga, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Apa yang Medgat coba lakukan? Mengapa dia tidak menerobos lebih awal atau lebih lambat? Mengapa dia harus menerobos ketika dia dinobatkan? Apakah dia menantangnya? Yang lebih penting, Dewa Gila ada di pihak Lin Suan. Dengan kata lain, musuh kuat lainnya telah muncul. Sialan, apa ada yang salah dengan Holy Gull of Tower? Bagaimana sampah itu bisa mencapai puncak? Pangeran Naga tidak mempercayainya. Kunpengsi juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Lin Suan mampu bersaing dengan Pangeran Naga. Sekarang, ada Dewa Gila yang telah mencapai puncak. Apakah dia akan dinobatkan juga? Perubahan ini sungguh terlalu cepat. Para jenius lainnya merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa kini telah tiba saatnya. Para pangeran ini telah mencapai puncak dan dinobatkan sebagai raja. Ada beberapa pangeran terkemuka yang mampu bersaing dengan mereka, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, dia hanya bisa menatap orang-orang ini. Mungkin jurang pemisah antara keduanya tidak akan pernah bisa dilintasi dalam kehidupan ini. Orang-orang dari Divine Union tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Hebat sekali, Dewa Gila ada di pihak mereka. Kita diselamatkan di sini. Itulah yang dipikirkan oleh anggota biasa dari Divine Union. Namun, Crimson Dragon dan Psychodok bahkan lebih gembira. Mereka tahu bahwa Dewa Gila adalah Lin Suan. Sebelumnya, tubuh utama Lin Suan telah pergi untuk menyerang menara sekret abis, dan sekarang, dia akhirnya memperoleh hasil. Cepat pergi dan selidiki. Orang sombong macam apa metgat itu. Orang-orang dari klan dan sekte sekitar mengirim orang keluar lagi. Namun, pada saat ini, beberapa sosok terbang dari jauh. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di langit. Semua orang mendonga dan berteriak kaget. Itu dia. Mereka mendapati bahwa para pendatang baru itu adalah jenderal dewa dari Menara Jurang Suci. Selain itu, berdiri di depan adalah seorang pemuda yang sangat dikenal semua orang. Lin Suan. Apakah dia akan menantang pangeran naga kali ini? Lelucon macam apa ini? Jika dia bersembunyi, dia mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi. Kalau dia keluar sekarang, dia pasti akan ditampar sampai mati. Bocah sialan, beraninya kau datang ke sini. Orang-orang dari istana naga segera melompat keluar. Orang-orang dari klan biru bahkan lebih marah. Berlututlah dan terima kematianmu. Tatapan mata Lin Suan berubah menjadi pedang suci dan menembus orang-orang ini. Orang-orang ini langsung dipaku sampai mati dalam kehampaan. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu berani membunuh ahli lainnya di sini. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau menyerang. Teriakan marah pun terdengar. Lin Suan mencibir. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Semut tidak punya hak untuk melompat di depanku. Kalau tidak, kau akan mati. Siapapun yang tidak yakin bisa datang ke sini. Aku akan menghukum mati mereka. Tatapan mata Lin Suan menyapu sekeliling. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena merasakan dingin yang menusuk. Dia terlalu kuat. Apakah Lin Woody menjadi begitu kuat? Tatapan matanya saja sudah cukup membuat mereka tidak bisa menolak. Bocah, beraninya kau datang. Pangeran naga tertawa. Awalnya, kupikir aku tidak akan bisa menemukanmu jika kau bersembunyi. Aku tidak menyangka kau sebodoh itu. Karena kau sudah di sini, sampaikan kata-kata terakhirmu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi jika menentangku. Pangeran naga dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Membunuh Lin Suan di sini adalah sesuatu yang telah ia putuskan untuk dilakukan sejak lama. Beberapa tetua dari sekte jalan sejati keluar dan berkata dengan dingin. Lin Suan, mintalah maaf kepada pangeran naga. Kalau begitu, kami akan mengampuni nyawamu. Ya, kau keterlaluan. Minta maaflah pada pangeran naga sekarang. Hari ini adalah hari penobatan pangeran naga. Jika kau berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena menekanmu secara pribadi. Suara dingin terdengar, menyebabkan wajah semua orang berubah. Bai Susudan yang lainnya tampak serius. Sialan, apakah sekte Dao sepenuhnya berpihak pada pangeran naga? Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia menoleh dan menyadari bahwa beberapa tetua dalam kelompok itu sangat kuat. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada tetua Bai. Mungkinkah mereka bahkan lebih menakutkan tetua inti? Dia tahu bahwa dengan hubungannya dengan pangeran naga, sekte Dao hanya dapat mendukung salah satu dari mereka. Namun dia tidak peduli. Karena dia belum menunjukkan kekuatan aslinya. Dia ingin melihat apakah semua tetua sekte jalan sejati akan mendukung pangeran naga ketika dia dinobatkan sebagai raja. Dengan pemikiran itu, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Apakah dia layak meminta maaf? Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Jika pangeran naga tidak pantas mendapatkannya, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang pantas mendapatkannya. Para tetua sekte Dao tampak dingin. Lin Suan, jangan berani menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk bersikap kejam. Salah satu jenderal dewa berjalan keluar dan berkata dengan suara berat. Cepat pergi. Upacara penamaan raja belum berakhir. Para tetua dinasti seribu naga keluar dan ingin menyerang. Pada saat ini, Lin Suan mendengus dingin. Kamu ingin menyerangku? Bisakah kamu menanggung akibatnya? Biar ku katakan padamu, aku di sini bukan untuk bersikap kasar. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Apa yang dapat anda lakukan? Apakah anda di sini untuk menyaksikan upacara penamaan raja? Maaf, ras naga tidak menyambutmu. Minggirlah. Orang-orang dari dinasti seribu naga berteriak dingin. Pada saat ini, sebatang besi hancur dan merobek sembilan langit. Orang-orang dari dinasti seribu naga merasakan darah mereka mendidih. Sun Kitian berkata dengan dingin, Jika keberani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan menghancurkan jiwamu. Monyet sialan, ahli dari dinasti seribu naga menggertakkan giginya. Sun Kitian mengayunkan batang besi itu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Teriakan tragis menyebar dan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Sun Kitian mendengus dingin. Aku sudah memperingatkanmu dan kau masih berani bicara. Aku akan mengirimmu ke neraka. Semua orang terkejut. Monyet ini terlalu kuat. Lin Suan tersenyum. Kakak monyet, kamu juga di sini. Jangan khawatir, saudara Lin. Dengan adanya aku di sini, siapa yang berani menindasmu? 5072. Pangeran naga berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Dia tidak perlu melakukan apapun. Seseorang akan mengurus orang-orang ini. Seperti yang diharapkan, para tetua sekte pat keluar. Para jenderal dewa dari Menara Jurang Suci juga ikut keluar. Mereka semua sepenuhnya mendukung pangeran naga. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun menantang upacara penganugerahan raja. Dengan begitu banyaknya tetua yang keluar, yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sekalipun mereka berdua adalah pangeran kekaisaran, mereka hanya bisa melarikan diri saat menghadapi para ahli yang menakutkan seperti itu. Ini terlalu berlebihan. Sun Kitian sangat marah. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, saudara monyet. Biar aku saja yang melakukannya. Dia berjalan maju. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan monyet itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, tetapi Lin Suan bisa melakukannya. Lucu sekali. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka begitu kuat sehingga mereka dapat menghancurkan pihak lain dengan satu jari. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga mencibir. Mereka ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan pihak lain. Lin Suan menatap pangeran Naga dan mencibir. Aku akan berpartisipasi dalam upacara penganugerahan Rajamu. Anda terlalu banyak berpikir. Apa hebatnya upacara penganugerahan Raja Anda? Saya tidak tertarik. Saya di sini karena saya ingin dimahkotai dalam upacara penganugerahan Raja. Apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Otak mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Perkataan Lin Suan terlalu mengejutkan. Dia tidak tertarik dengan upacara penganugerahan Raja Pangeran Naga. Ia ingin dimahkotai pada upacara penganugerahan Raja. Ya ampun, lelucon macam apa ini? Apakah penobatan pada upacara penganugerahan Raja merupakan sesuatu yang dapat dianugerahkan sesuai keinginan seseorang? Itu bukan gelar yang diberikan begitu saja. Seseorang harus mencapai puncak menara jurang suci untuk bisa memenuhi syarat. Kalau tidak, siapa yang berani dinobatkan menjadi Raja? Mereka akan dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh Jenderal Ilahi. Sekarang, Lin Suan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depan Jenderal Ilahi. Jenderal Ilahi di alun-alun depan juga murka. Matanya bagaikan pedang dewa yang menembus langit dan bumi saat dia menatap Lin Suan. Apakah Anda menantang martabat menara sekret abis? Cepatlah berlutut dan bersujud. Kalau tidak, bahkan jika kau adalah murid sang jalan, aku bisa menghancurkan jiwamu. Sudah berakhir, bocah ini sudah mati. Semua orang menggelengkan kepala. Siapa yang bisa menyelamatkannya saat Jenderal Ilahi sedang marah? Bahkan monyet ini tidak dapat melakukannya. Orang-orang istana naga mencibir. Dasar bodoh. Orang-orang dari klan biru dan sifu menghela nafas lega. Hebat, mereka akhirnya bisa menyaksikan orang ini mati. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Namun, pada saat ini, suara yang keras dan jelas terdengar antara langit dan bumi. Segera setelah itu, dua sosok yang menyerupai dewa perang muncul di sekitar Lin Suan. Semua orang tercengang karena mereka juga dua Jenderal Ilahi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kedua Jenderal Abadi ini membantu Lin Suan? Semua orang bingung. Orang-orang di istana naga mengerutkan kening. Dia adalah Jenderal Abadi dari Pangeran Naga. Kata Jenderal Ilahi Awan Api dengan ekspresi dingin. Apa artinya ini? Apakah kamu ingin melanggar peraturan menara sekret abis juga? Atau apakah anak ini memberimu beberapa keuntungan? Suara-suara bertanya terdengar. Atmosfer antara langit dan bumi membeku. Jenderal Ilahi Ocean Abis berkata dengan dingin. Kami tidak melanggar aturan. Kami datang ke sini untuk menyaksikan penobatan Lin Suan. Dia dinobatkan menjadi raja. Lelucon macam apa ini? Apakah dia memenuhi syarat? Pangeran naga mencibir. Orang-orang di sekitarnya juga tertawa. Jenderal Ilahi Yunge berkata bahwa dia memang memenuhi syarat. Begitu dia mengatakan itu, tawa antara langit dan bumi terhenti. Dia memenuhi syarat. Lucu sekali. Mereka tidak mengerti. Namun, pada saat ini, pupil beberapa ahli tiba-tiba menyusut. Seorang tetua sekte bumi berseru. Seseorang baru saja mencapai puncak menara jurang suci. Mungkinkah itu kamu? Begitu dia mengatakan hal itu, yang lain menjadi gempar. Tidak mungkin. Bukankah dikatakan bahwa orang yang mencapai puncak menara jurang suci adalah dewa gila? Kenapa Lin Suan lagi? Benar sekali, itu pasti bukan dia. Kok dia bisa jadi dewa gila? Namun, ada juga yang mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Seseorang tidak dapat menggunakan nama aslinya di menara sekret abis. Pangeran naga, Kun Pengzi, itu semua adalah gelar. Dewa gila juga bisa menjadi sebuah gelar. Lagipula, tidak ada yang tahu identitas asli Medgat. Mungkin memang anak itu. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang menjadi gempar. Mereka semua menatap ke langit. Apakah itu benar-benar dia? Apakah kamu dewa gila? Pangeran naga juga tercengang. Setelah ditampar wajahnya oleh Jenderal Ilahi Jurang Laut, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lin Suan memandang ke segala arah dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan keras, Benar sekali, akulah dewa gila. Semua orang menjadi gila. Apakah itu benar-benar dia? Mereka tadinya hanya menebak-nebak, tetapi sekarang mereka mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Mereka masih sangat terkejut. Orang-orang dari suku biru, suku rumah ungu, dan suku gagak emas semuanya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, para ahli lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka dengan hati-hati mengingat hubungan antara dewa gila dan Lin Suan. Mereka menyadari bahwa dewa gila selalu membantu Lin Suan dengan sekuat tenaganya. Jika mereka berdua adalah orang yang sama, maka semua yang terjadi sebelumnya dapat dijelaskan. Selain itu, kedatangan dua jenderal ilahi sudah cukup membuktikan bahwa semua ini benar. Pihak lainnya adalah dewa gila. Orang-orang dari Divine Union juga tercengang. Mereka tahu bahwa Mad God ada di pihak mereka. Akan tetapi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa bos mereka, pemimpin persatuan ilahi, adalah dewa gila sendiri. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah terkejut, mereka sangat gembira. Hebat, bos Lin mereka juga telah mencapai puncaknya. Dia telah dimahkotai sebagai raja. Dia tidak lebih lemah dari pangeran naga. Mari kita lihat siapa yang masih berani memandang rendah kita. Keluarga Nalan, keluarga Dugu, Sekte Kualipil, dan para pendukung persatuan ilahi lainnya juga tercengang. Sejujurnya, mereka semua telah menerima bantuan dari Lin Suan. Sekarang Lin Suan dalam bahaya, mereka tentu saja harus membantunya. Namun, identitas Mad God masih mengejutkan mereka. Orang-orang dari suku Naga Api juga takut. Untungnya, mereka masih berdiri di pihak Lin Suan. Kalau tidak, mereka akan menjadi orang pertama yang dihancurkan oleh Lin Suan. Lin Suan menatap ke depan dan berkata dengan dingin, Jenderal Ilahi Awan Api, apakah aku punya hak untuk berdiri di sini? Apakah kau masih ingin mendekatiku? Sebuah suara bertanya terdengar, mengejutkan banyak orang. Apakah orang ini mencoba melawan para leluhur? Jenderal Dewa Awan Api mendengus namun tidak mengatakan apa-apa. Bahkan para leluhur Sekte Jalan pun memperlihatkan ekspresi dingin di wajah mereka. Tetua Bai tertawa terbahak-bahak. Lin Gong Si, Anda memang tidak terduga. Sekte Pat kita akan menyelenggarakan upacara penganugerahan raja lagi hari ini. Setelah berkata demikian, dia terbang ke kejauhan dan melambaikan tangannya, menciptakan ruang kosong. Lin Suan juga berjalan ke arah itu. Hari ini, saya akan dinobatkan menjadi raja. Suara Lin Suan bergema ke segala arah. Orang-orang yang datang untuk memberi ucapan selamat terkejut. Menobatkan dua raja dalam satu hari adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu benar-benar akan terjadi di depan mata mereka? Apakah mereka akan menjadi saksi sejarah? Suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang ini memandang Sekte Pat dengan rasa iri. Dua raja muncul di Sekte Pat dalam satu hari. Mereka mungkin akan mencapai puncak di masa depan dan melampaui ortodoksi lainnya. Memang, orang-orang dari Sekte Langit dan Sekte Bumi mempunyai raut wajah yang jelek. Hal ini khususnya berlaku bagi Sekte Langit. Sebelumnya, Kun Pengzi telah dinobatkan terlebih dahulu, sehingga memungkinkan mereka melampaui dua ortodoksi lainnya. Dapat dikatakan mereka tak tertandingi. Tapi sekarang, Sekte Jalan memiliki dua orang jenius yang dinobatkan menjadi raja, jauh melampaui mereka. Orang-orang dari Sekte Bumi tampak jelek. Mereka bahkan tidak punya satu pun. 5.073 Mata Kun Pengzi bersinar dengan cahaya dingin saat dia menatap Lin Suan. Sebelumnya hanya dikabarkan bahwa Lin Suan dapat bertarung melawan Pangeran Naga. Tetapi melawan dua gerakan dan menyamai Putra Mahkota adalah dua hal yang berbeda. Menurutnya, Pangeran Naga hanya ceroboh. Begitu dia menyerang dengan kekuatan penuh, Lin Suan pasti akan mati. Karena itu, dia tidak menyimpannya dalam hati. Namun sekarang, semuanya berbeda. Pihak lainnya adalah Dewa Gila. Dia telah mencapai puncak Holy Abyss dan akan dimahkotai sebagai raja hari ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari mereka. Pihak lainnya bukanlah Putra Mahkota dan tidak memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi dia tidak lebih lemah dari mereka. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Agung Muda. Pihak lain memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Agung. Ini bukan kabar baik baginya. Yewudao menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan dari Saudara Lin, dia memang kuat. Tapi aku tidak akan tertinggal. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Di sisi lain, Gu Feng dari keluarga Gu menggertakkan giginya. Dia dan Lin Suan adalah musuh. Pada saat ini, pihak lain sangat mempesona, jadi dia tentu saja marah. Beberapa jenius lainnya dipenuhi dengan niat membunuh, beberapa iri, dan beberapa hampir menjadi gila. Wajah tetua sekte surgawi dingin. Pada saat ini, dia mencibir. Dua raja di mahkotai. Hef, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Pak Tua Sang, apa maksudmu? Para pengikut sekte surgawi bingung. Tetua sekte surgawi tertawa. Jika orang lain yang dinobatkan menjadi raja, mereka tentu saja akan berada di atas kita pada akhirnya. Namun kini, kedua raja ini adalah musuh Bebu Yutan. Akan terjadi pertempuran antara keduanya, dan hanya satu dari mereka yang dapat bertahan hidup. Apakah menurut Anda ini merupakan hal yang baik untuk sekte Dao? Mungkin pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, atau bahkan binasa bersama. Sekte Dao tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Saya pikir mereka hanya dapat memilih satu dari keduanya. Bagaimana mungkin yang lain rela ditinggalkan? Ini adalah seorang raja. Dia adalah seorang kaisar agung muda. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak membalas? Jadi apapun yang terjadi, sekte Dao akan tetap sial. Mendengar ini, putra mahkota sekte surgawi juga ikut bersorak gembira. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka juga ingin melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Setelah Lin Suan mendarat, sebuah mahkota muncul di tangan Jenderal Dewa Laut Abis. Dia akan memahkotai Lin Suan sebagai raja. Namun, hanya tetua bayi dari sekte Dao yang datang. Tetua lainnya tidak datang. Mereka semua ada di pihak Pangeran Naga. Banyak orang terkejut. Sepertinya sekte Jalan Sejati akan memilih Pangeran Naga. Seseorang mendesah. Tidak ada cara lain. Dan, meskipun Lin Suan luar biasa, Pangeran Naga bahkan lebih mengerikan. Dia adalah Pangeran Kekaisaran, dan dia memiliki klan Kekaisaran di belakangnya. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Lin Suan. Oleh karena itu, wajar bagi mereka untuk menyerah pada Lin Suan. Semua orang tahu bahwa itu bukan karena Lin Suan lemah. Namun, Pangeran Naga terlalu kuat. Status dan latar belakangnya melampaui segalanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua lain berjalan keluar dari jalan setapak. Dia memiliki sikap seperti makhluk transcendent, seperti orang tua abadi. Matanya berkedip dengan cahaya misterius. Kemunculannya menyebabkan orang-orang dari Sekte Dao segera memberi hormat kepadanya. Salam, leluhur tua dunia fantasi. Lin Suan juga melihat dan menyipitkan matanya. Dia pernah melihat leluhur Huan Si sebelumnya. Dia muncul saat pertemuan Sekte Dao. Ini adalah leluhur sejati. Keputusannya sendiri sepadan dengan pendapat ratusan tetua Sekte Dao. Oleh karena itu semua orang ingin tahu siapa yang didukung leluhur Huan Si. Pangeran Naga juga menoleh ke belakang dan membungkuk sedikit. Salam, leluhur Huan Si. Leluhur Huan Si mengangguk. Pangeran Naga, aku tidak terlambat untuk dinobatkan menjadi raja, kan? Mendengar ini, Pangeran Naga tersenyum. Senior, Anda terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi ras naga bagi Anda untuk datang. Senior, silakan. Orang-orang dari Istana Naga Buru-Buru mengundang leluhur Huan Si. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira karena leluhur Sekte Dao ada di pihak mereka. Ini bisa jadi mewakili keinginan Sekte Dao. Dengan kata lain, Sekte Dao mendukung mereka dan menyerah pada Lin Suan. Ketika yang lain melihat ini, mereka pun jadi gempar. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Lin Suan, dewa gila, sungguh disayangkan. Orang-orang dari aliansi dewa juga putus asa. Bai Susu dan yang lainnya menggertakkan gigi. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan setelah dinobatkan menjadi raja, aku tidak dapat bersaing dengan Kaisar Naga. Naga Merah dan yang lainnya menggertakkan gigi. Memangnya kenapa kalau itu Sekte Dao? Paling-paling mereka bisa meninggalkan tempat ini dan mencari kesempatan untuk membunuh Pangeran Naga. Mereka sangat marah. Pangeran Naga menoleh ke Lin Suan dan tersenyum. Sepertinya kamu telah ditinggalkan. Hari ini adalah hari kematianmu. Sekalipun kamu mencapai puncak, kamu akan tetap jatuh. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Ekspresi Lin Suan serius. Apakah Sekte Dao sudah menentukan pilihan? Jadi apa? Bahkan jika dia meninggalkan Sekte Dao di masa depan, dia masih bisa terus maju. Lagi pula, cepat atau lambat dia harus membunuh Pangeran Naga. Pada saat itu, sosok lain terbang keluar dari kedalaman Sekte Dao. Banyak sekali orang yang tercengang karena aura orang yang keluar sama mengerikannya. Rasanya seperti dunia akan runtuh. Semua orang gempar. Ini adalah kekuatan tempur leluhur Sekte Dao. Apakah leluhur lain akan muncul? Bahkan leluhur dunia ilusi pun tercengang. Dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang dengan cahaya misterius di matanya. Leluhur dunia ilusi memiliki sepasang mata ajaib dan jiwa yang sangat kuat. Namun, orang yang datang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia seperti dewa perang yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Liar. Leluhur dunia ilusi mengerutkan kening. Orang-orang dari dua ortodoksi lainnya juga berseru. Itu adalah leluhur liar yang liar. Orang-orang dari Sekte Dao tercengang. Leluhur liar yang liar mendengus dingin. Mengapa aku tidak keluar untuk waktu yang lama? Apakah para pengikut Sekte Dao sekarang begitu nakal? Ia menghentakkan kakinya dan darah orang-orang di sekitarnya bergolak. Banyak dari mereka memuntahkan darah. Para murid Sekte Dao kembali sadar dan buru-buru membungkuk. Salam, leluhur Safage Wilderness. Mohon maafkan kami. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Orang-orang dari Sekte Surga dan Sekte Bumi mengerutkan kening. Sekte Dao memiliki total lima leluhur. Mereka adalah lima raksasa. Sekarang, dua dari mereka telah keluar. Situasi ini sangat tidak normal. Mungkinkah pangeran naga begitu penting? Pangeran naga juga menarik nafas dalam-dalam, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Mereka adalah raksasa sejati. Sekarang dua dari mereka berdiri di sisinya, bahkan Kun Pengzi tidak akan mampu bersaing dengannya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum bangga. Namun, senyumnya segera menghilang. Yang lain membelalakkan mata mereka, dan bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Leluhur Savage Wilderness tidak datang ke sisi pangeran naga. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Lin Suan. Dia terus mengangguk, menarik. Tubuh Dewa Sembilan yang, kan? Anak kecil, aku tidak menyangka kau akan dinobatkan menjadi raja. Bagus, sangat bagus. Aku punya harapan besar padamu. Dia menepuk bahu Lin Suan. Kekosongan di sekitar Lin Suan hancur. Darah Lin Suan juga bergolak. Pihak lain sudah menahan diri. Jika pihak lain menepuknya dengan sekuat tenaga, tubuh ilahinya mungkin tidak akan mampu menahannya. Namun, dia juga tersenyum. Terima kasih, Senior Savage. Hebat, ada leluhur di pihakku. 5.074 Ya ampun, Patriark Alam Liar yang buas sebenarnya ada di pihak Lin Suan. Mungkinkah dia mendukung Lin Suan? Orang-orang dari Istana Naga tercengang. Orang-orang dari Klan Biru tercengang. Begitu pula yang lainnya. Pupil mata tetua Sekte Langit mengecil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada dua wasiat di Sekte Dao? Mungkinkah mereka mendukung dua orang? Para ahli Sekte Bumi juga mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Sekte Dao? Patriark Dunia Fantasi juga berbicara. Apa maksudmu, Savage Wilderness? Patriark Savage Wilderness tertawa. Maksudku sangat jelas. Aku mendukung si kecil ini. Aku sangat menghormatinya. Mengapa Anda tidak membicarakan hal ini dengan saya sebelumnya? Ekspresi Patriark Dunia Fantasi itu jelek. Jika ini tidak ditangani dengan baik, Sekte Dao mungkin akan hancur. Lagi pula, dengan begitu banyak keluarga dan Sekte di sini, bukankah orang lain akan menonton acara itu? Patriark liar yang liar mendengus dingin. Apakah aku perlu menjelaskan kepadamu apa yang kulakukan? Anda dukung bagian Anda, saya dukung bagian saya. Patriark Dunia Fantasi tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal ini di luar dugaannya. Terlebih lagi, hingga saat ini, tiga orang tua lainnya belum keluar. Jelas bahwa mereka diam-diam setuju. Dia menghela nafas, sebelum dia mengingatnya. Sekte Dao juga memiliki seorang jenius terkemuka, yang juga merupakan ahli dari ras naga. Namanya Longguang. Patriark liar-liar sangat menghormatinya. Namun, dia kemudian jatuh. Mereka tahu bahwa itu kemungkinan besar terkait dengan Pangeran Naga. Namun, Pangeran Naga adalah putra kaisar dan satu-satunya harapan Sekte Dao. Oleh karena itu, Patriark Safage Wilderness tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, sekarang berbeda. Seseorang telah dinobatkan menjadi raja dan dapat bersaing dengan Pangeran Naga. Dengan cara ini, Patriark liar yang buas akan segera mendukung pihak lainnya. Terlebih lagi, Lin Suan mungkin memiliki hubungan dengan Longguang. Lagi pula, bahkan ras naga Laut Hitam berdiri di pihak Lin Suan. Situasi berikut ini sungguh aneh. Penobatan dua raja belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, Sekte Dao telah menyetujuinya secara diam-diam. Proses penobatan Lin Suan berlangsung sangat cepat. Ia mengenakan mahkota dan dipandang rendah oleh dunia, sehingga banyak orang yang iri dan mengaguminya. Mulai hari ini, Lin Suan adalah raja mahkota. Namanya mungkin sudah tercatat dalam sejarah. Selanjutnya, hal itu akan diukir pada prasasti batu menara sekret abis untuk selamanya. Orang-orang dari Istana Naga memiliki ekspresi yang buruk. Awalnya, mereka ingin menggunakan Lin Suan sebagai contoh untuk mengintimidasi dunia. Tetapi sekarang, bukan saja dia gagal, Lin Suan kini setara dengan Pangeran Naga. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Sialan, dengan dukungan leluhur tua, akan sulit baginya untuk membunuh pihak lain di masa depan. Wajah Pangeran Naga dingin, dia sudah memutuskan bahwa setelah penobatan, dia akan segera mengerahkan para ahli untuk membunuh pihak lain. Dia harus membunuh pihak lainnya. Ini adalah ancaman besar. Dia tidak akan membiarkan pihak lain terus berkembang. Lin Suan menerima penobatan dan dianugerahi gelar Raja Mahkota. Dia berbalik. Semua orang, ini pasti pertama kalinya kalian melihat penobatan dua raja. Tidakkah kamu ingin melihat raja mana yang lebih kuat? Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Awalnya mereka semua ingin pergi, tetapi pada saat ini, mereka berhenti. Mereka semua melihat ke depan. Apa maksudnya ini? Mungkinkah pihak lain ingin menyerang Pangeran Naga? Ya Tuhan, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sebelumnya, mereka menantikan pertarungan Longhuangzi dan Kunpengzi. Sekarang, Lin Suan hendak menyerang. Namun, itu sama saja karena Lin Suan juga dinobatkan sebagai raja. Ini pastinya akan menjadi pertarungan sengit. Kau ingin bertarung denganku? Pangeran Naga juga mengerutkan kening. Lin Suan mencibir dingin. Kenapa? Kamu tidak berani. Jika kau tidak berani, maka berlututlah dan bersujud padaku dan aku akan melepaskanmu. Anda meminta kematian. Dasar bodoh. Aku sedang memikirkan alasan untuk menyerangmu. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dalam pertempuran raja, aku akan menggunakan kemampuan kaisar. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati. Oleh karena itu, jika sudah tiba saatnya, saya berharap para senior dan jenderal dewa memaafkan saya. Suara pangeran naga dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang tahu bahwa dia akan membunuhnya. Lin Suan berkata, jika kau tidak sanggup melawan kemampuanku, kau akan masuk neraka. Untunglah orang-orang dari dinasti 10 ribu naga tahu tentang ini. Mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri di sini. Kalau generasi muda tidak mampu mengalahkannya, sungguh memalukan jika generasi tua yang turun tangan. Para tetua dari dinasti 10 ribu naga mencibir. Mereka memiliki kepercayaan tak terbatas pada pangeran naga. Lin Suan pasti tidak akan kalah. Terakhir kali, pangeran naga hanya ceroboh. Kali ini, pangeran naga akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Lin Suan. Pangeran naga mengangkat tangannya, dan aura mengerikan dari daun naga muncul di tangannya. Sepasang cakar naga yang dapat merobek langit. Lin Woody, besiaplah untuk mati. Dia menyerang dengan telapak tangannya, lalu benda itu berubah menjadi seekor naga besar saat menerkamnya. Palem naga hijau. Naga hijau itu meraung dan mengepakkan sayapnya. Badai yang tak berujung berubah menjadi bilah pedang surgawi. Itu menghancurkan kekosongan itu. Kekuatan ini langsung menyelimuti Lin Suan. Itu terlalu mengerikan. Pangeran naga langsung menggunakan teknik rahasia ras naga. Lin Suan mungkin dalam bahaya. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan segel singa yang tak kenal takut pun muncul. Dia menyerang ke depan. Singa emas itu meraung dan menebas telapak naga hijau. Seekor naga dan seekor singa meraung di antara langit dan bumi. Itu mengguncang ke segala arah. Lalu naga hijau itu dirobek menjadi dua oleh singa emas. Cahaya keemasan yang mengerikan menyelimuti pangeran naga. Banyak sekali orang yang berseru ketika melihat pemandangan ini. Itu sungguh menakutkan. Lin Suan tidak hanya memblokir serangan pangeran naga, tetapi ia juga mampu melakukan serangan balik. Seberkas cahaya meledak di tempat pangeran naga berada, dan sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul. Sepuluh ribu naga mengelilinginya dan memblokir serangan ini. Akan tetapi, ekspresinya sangatlah jelek. Dia telah meremehkan lawannya. Meskipun lawannya bukan seorang putra mahkota, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari seorang putra mahkota sama sekali. Tampaknya ia harus menanggapi lawannya dengan serius. Sembilan Transformasi Naga Saat dia berbicara, Sembilan Naga Raksasa berguling di antara langit dan bumi, dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Semut, kamu membuatku marah. Hantu Lima Naga Raksasa menyerang Lin Suan dengan kekuatan dahsyat. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Transformasi Sembilan Naga adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Itu adalah kemampuan ilahi Kaisar Agung. Serangan ini lima kali lebih kuat dari sebelumnya. Jari Dewa Setan Lin Suan mengulurkan lima jari dan menunjuk ke depan. Lima jari terbang keluar, dan lima sinar cahaya menyapu langit dan bumi seperti tombak Dewa Iblis. Apa yang dia gunakan juga merupakan kemampuan ilahi Kaisar Agung dari Kitab Pemanggilan Iblis. Begitu kelima jari Dewa Iblis muncul, langit dan bumi berguncang. Semua orang dapat melihat bahwa sebuah lubang hitam tak berujung muncul di kehampaan. Tidak ada kekuatan untuk melawannya. Lima naga raksasa bertabrakan dengan lima jari Dewa Iblis, dan terdengar suara pecah. Langit hancur total, dan kelima naga raksasa mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Mereka menderita pukulan hebat dan hampir pingsan. Tetapi harus dikatakan bahwa pangeran naga benar-benar terlalu kuat. Hantu dari lima naga raksasa itu tidak hancur. Sebaliknya, tubuh mereka yang besar mulai melilit kelima jari hitam itu. Mereka ingin menghancurkan mereka. Lin Suan mendengus dingin dan meninju. Six-pat fish menekan maju. Awalnya, keduanya berada dalam jalan buntu, tetapi di bawah pukulan ini, hantu lima naga raksasa langsung hancur. 5.075 Apakah dia menekan pangeran naga lagi? Lin Suan ini benar-benar kuat. Wajah pangeran naga berubah sangat jelek. Dengan raungannya, darah naga menari-nari di udara, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya. Itu sungguh mempesona. Tujuh langkah naga sejati. Dia menampilkan kemampuan dewata lain yang sangat kuat, dan ada puluhan ribu bayangan naga yang berputar-putar di bawah kakinya. Aura ledakan itu membuat seluruh dunia bergetar hebat. Semua orang berseru. Mereka bisa merasakan tubuh mereka terus-menerus didorong ke belakang. Seolah-olah hentakan kaki mereka ini dapat mengubah seluruh dunia menjadi debu dan abu. Ledakan. Dengan satu langkah saja, sembilan langit hancur berkeping-keping, dan datanglah sebuah kekuatan yang mengerikan. Jari Dewa Iblis bergetar hebat, dan tanda-tanda Iblis yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di atasnya untuk memberikan perlawanan. Akan tetapi, saat dia mengambil langkah kedua, jari Dewa Iblis hancur. Itu berubah menjadi ki Iblis yang mengerikan. Langkah berikutnya mendarat, dan jari Putra Dewa Iblis yang tersisa juga retak. Tujuh langkah naga sejati sungguh mengerikan. Bahkan jari Dewa Iblis yang mengerikan pun tidak dapat menahan langkah ini. Jika dia menginjak seorang sage, tidak akan ada seorang pun yang mampu menahannya. Lin Suan memiliki tubuh ilahi sembilan yang, kan? Sayangnya, tubuh ilahi sembilan yang masih sedikit lebih lemah dari fisik Putra Mahkota. Dia pasti tidak dapat menahannya. Orang-orang di istana naga mencibir. Naga memiliki fisik terbalik. Lin Suan ini pasti akan mati jika dia menantang pangeran naga. Sekarang semuanya sudah berakhir. Langkah keempat pangeran naga menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Beberapa retakan besar yang panjangnya puluhan ribu mil muncul di kehampaan dan meluas kekejauhan. Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Beruntungnya, pada saat ini, para orang suci agung teratas menyatukan kekuatan dan mengusir domen orang suci yang mengerikan, yang menyelimuti para penonton di sekitarnya. Baru pada saat itulah orang-orang itu menghela napas lega. Jika tidak, mereka mungkin akan berubah menjadi abu pada langkah ini. Bisakah Lin Suan menahannya? Bai Su Su dan yang lainnya merasa gugup. Namun, Hong Hunya berkata, Jangan khawatir, kekuatan Lin Gong Si pasti di luar imajinasimu. Saat itu, dia telah melihat pertempuran antara Lin Suan dan Dead Souls abis dengan matanya sendiri. Sekarang kultifasi Lin Suan telah menembus level berikutnya, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada masalah dalam pertempuran ini. Lin Suan meraung, dan segel besar muncul di tangannya. Segel Dewa Iblis. Tujuh langkah naga sejati bertabrakan dengan serangan lawannya. Keduanya adalah Marsial Monarch Skills. Pertarungan antara keduanya benar-benar mengerikan. Bintang-bintang di langit berjatuhan, dan dao besar yang mengerikan menyapu ke segala arah bagaikan guntur. Semua penonton mendesah kagum. Keduanya adalah pemuda yang luar biasa, terlalu menakutkan. Jika orang seperti itu lahir di era lain, dia pasti akan menjadi kaisar agung. Setidaknya, dia bisa naik ke sembilan surga dan menyapu sepuluh ribu dunia. Namun sekarang, saat keduanya berselisih, salah satu di antara mereka pasti akan terluka. Bahkan ada yang berseru kagum. Ini adalah zaman kemasan. Selain mereka berdua, ada juga kunpengsi. Klan Kilin dan klan Phoenix juga memiliki pangeran dan putri. Selain itu, Ye Udao dari klan Ye dan Gu Feng dari klan Gu telah mengolah warisan para kaisar agung. Jika mereka dewasa, mereka pasti tidak akan lemah. Di masa mendatang, persaingan mungkin akan terjadi di antara para raksasa muda ini. Mereka tahu bahwa orang tersebut memiliki bakat seperti seorang kaisar agung muda. Tetapi siapakah yang dapat berjalan sampai akhir? Mungkin persaingan di era ini akan seratus kali lebih sulit daripada sebelumnya. Di langit, pangeran naga meraung dan melepaskan gambar seekor naga. Enam naga raksasa berguling mengelilinginya. Itu adalah transformasi ke enam dari sembilan transformasi naga sejati. Ini adalah kondisi terkuat di mana dia dapat menggunakan mistiknya saat ini. Bagaimanapun, dia juga merupakan puncak Raja Sage. Mampu menggunakannya hingga sejauh ini sudah cukup untuk mengejutkan mereka yang ada di alam Raja Bijak. Ekspresi Lin Suan juga dingin. Segel di tangannya sangat mengerikan, seolah-olah bisa membalikkan dunia. Tidak hanya itu, dia melambaikan tangan kirinya. Six Pat Fish, hantu dari enam dunia berputar di sekelilingnya. Itu bertabrakan dengan enam naga raksasa. Pertarungan antara keduanya bagaikan pertarungan sengit antara seekor naga dan seekor harimau. Wajah pangeran naga tampak dingin. Setelah bertarung sekian lama, mereka sebenarnya seimbang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransinya. Sambil meraung, tombak naga muncul di tangannya dan dia menggenggamnya rat-rat. Dengan guncangan ringan, ratusan lubang hitam terkoyak dalam kehampaan. Ini adalah senjata suci legendaris yang membuat banyak ahli iri. Pangeran naga memiliki senjata suci seperti itu di usianya yang masih muda. Bahkan sebuah klan hanya memiliki sedikit barang seperti itu. Warisan klan monark sungguh terlalu kuat. Dengan tombak naga di tangan, ia menghancurkan dunia. Dengan satu serangan, ia langsung menyerang dahi Lin Suan. Lin Suan masih tidak takut. Dengan lambayan tangannya, pedang naga api neraka muncul untuk menghadapi serangan itu. Dengan bunyi dentang, ia bertabrakan dengan tombak naga. Keduanya bertabrakan dan apinya sangat menyelaukan. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, suatu kekuatan yang menggemparkan menyebar ke segala arah. Seluruh dunia berubah menjadi kekacauan. Itu bukan kehancuran besar. Naga merah juga terkejut. Dia mengira Lin Suan akan menggunakan tombak penghancur besar. Dia tidak menyangka bahwa yang dikeluarkannya adalah sebuah pedang, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Betapa mengerikannya api itu, betapa dinginnya aura itu. Pedang apakah ini? Sol Sage di sampingnya berkata bahwa ini adalah pedang naga api neraka. Itu adalah pedang legendaris yang sangat mengerikan di dunia bawah. Dia tidak menyangka kalau itu akan diperoleh oleh Lin Gong Si. Pedang naga api neraka juga merupakan senjata suci legendaris. Begitu dia muncul, dia memperlihatkan kekuatannya yang dahsyat, mengejutkan banyak orang. Sialan, nak, kamu bertarung dengan siapa? Sakit sekali rasanya memukulku. Pedang naga api neraka meraung, matanya menatap ke depan. Sungguh aura naga yang mengerikan, orang ini tidak sederhana. Nak, bunuh dia cepat, aku ingin darah naganya. Saya ingin menggunakan darah naganya untuk menempa ulang. Tidak, jangan hancurkan dia, aku ingin fisiknya. Dengan fisiknya, aku dapat terlahir kembali. Di dunia pedang, naga api neraka meraung dengan ganas. Matanya merah. Suara orang ini tidak tersembunyi sama sekali, dan menyebar antara langit dan bumi. Semua penonton tercengang. Pedang ini berbicara. Dan berani mempunyai rencana terhadap pangeran naga. Ya Tuhan, pedang macam apa ini? Lin Suan juga terdiam. Dia mendengus dingin dan berkata pada dirinya sendiri untuk lebih jujur. Pangeran naga sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia merasakan aura naga dari pedang ini. Jelaslah itu milik klan naga. Tetapi pihak lain berani mempunyai rencana terhadapnya, dan bahkan menginginkan darah naganya. Dan ingin merebut fisiknya. Hal bodoh, aku adalah putra kaisar naga. Sebagai anggota klan naga, mengapa kau tidak tunduk padaku? Terdengar suara dingin. Tekanan garis keturunan pada tubuh pangeran naga benar-benar meledak. Pada saat ini, semua orang merasakan tekanan. Itu adalah tekanan yang datang dari kedalaman garis keturunan. Dan, seolah-olah pihak lain adalah raja yang agung dan perkasa, dan mereka hanya bisa merangkak keluar. Anda putra kaisar. Pedang naga api neraka terkejut, lalu bergetar karena kegembiraan. Hebat! Aku tidak menyangka akhirnya akan bertemu dengan putra seorang kaisar. Dengan fisik dan garis keturunanmu, bahkan jika aku tidak bisa menjadi kaisar agung, aku masih bisa menyatukan klan naga di alam semesta. Aku ingin menjadi dewa baru klan naga. Naga api neraka meraung dengan ganas, dan banyak sekali rune muncul di atasnya. Suatu kekuatan dahsyat meledak. Nak, aku akan bekerja sama denganmu. Cepat kalahkan dia, aku akan berikan setengah darah nagaku padamu. 5.076 Perkataan pedang naga api neraka sungguh mengejutkan. Wajah orang-orang dari dinasti seribu naga berubah sangat jelek. Sial! Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki harta karun seperti itu. Itu sungguh mengejutkan. Naga merah tertawa. Saudara ini sombong, tapi aku menyukainya. Pangeran naga meraung dengan gila. Ia mengayunkan tombak naganya dan mengayunkannya ke depan. Pada saat yang sama, tangan kirinya bersinar terang. Sisik naga yang mengerikan muncul di sana. Tampaknya tidak bisa dihancurkan. Saat dia melambaikan tangannya, api pun muncul. Itu adalah api naga. Di bawah, orang-orang dari pengadilan seribu naga berseru ketika mereka melihat ini. Hebat! Lengan naga langit. Pangeran naga akan menggunakan lengan naga langit. Yang lain ketakutan. Dari namanya saja, mereka tahu itu teknik yang mengerikan. Dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Jelas bahwa itu juga merupakan kekuatan super tirk. Mereka merasa iri. Setiap kekuatan super dalam warisan tirk sungguh mengerikan. Sekarang setelah pangeran naga menggunakannya, dia bisa membunuh banyak ahli di alam Sein Agung Menengah. Tetapi sekarang, semua kekuatan super ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap linsuan. Bisakah lengan naga surgawi saat ini meraih kemenangan? Lengan naga langit adalah kekuatan super yang sangat kuat. Sekali digunakan, tidak dapat digunakan lagi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pangeran naga tidak akan menggunakannya dengan mudah. Sekarang dia marah besar. Dia tidak peduli dengan hal lain dan menggunakan lengan naga langit. Lengan naga langit muncul dan bumi retak. Bintang-bintang di langit menjadi redup dan tidak bercahaya. Dia melancarkan pukulan dan menyerang ke depan. Pedang naga api neraka meraung dengan ganas. Sialan, bocah, aku menangkis tombak naganya. Anda dapat menerima pukulan ini sendiri. Dia dapat merasakan betapa mengerikan pukulan ini. Kalau pukulan itu mengenai tubuhnya, dia pasti akan dipukuli sampai kehilangan kilaunya. Linsuan mengernyitkan dahinya menghadapi pukulan yang begitu mengerikan. Pukulan ini terlalu cepat. Pukulan itu tiba di depannya dalam sekejap. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu menghalanginya. Kau ingin bersaing denganku dalam kekuatan super tirk? Bisakah kamu mengalahkanku? Pangeran naga mencibir dengan bangga. Dia memiliki warisan kaisar naga yang lengkap. Menurut pendapatnya, Linsuan hanya beruntung mendapatkan beberapa jenis kaisar dewa bumi. Namun dia tidak dapat bersaing dengan warisan tirk yang asli. Ledakan. Kemana pun lengan naga surgawi lewat, langit runtuh dan bumi retak. Tempat di mana Linsuan berada sepenuhnya tertembus dan terhubung dengan alam semesta. Cahaya bintang yang tak berujung berhamburan ke bawah. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang terkejut saat mereka merasakannya dengan hati-hati. Namun, pada saat berikutnya, mereka menemukannya di langit berbintang yang hancur. Aura iblis yang mengerikan muncul. Dengan suara ledakan keras, suara yang mengguncang bumi pun terdengar. Lengan naga surgawi diblokir. Bagaimana ini bisa terjadi? Penduduk istana naga tidak dapat mempercayainya. Lengan naga surgawi tidak dapat dihancurkan dan termasuk dalam kategori seni tinju yang dapat meledak dalam sekejap. Jika dia ingin melancarkan pukulan kedua, dia perlu mengumpulkan waktu dan kekuatan. Sekalipun seni tinju ini digunakan untuk melawan seorang suci, tetap saja itu merupakan ancaman yang besar. Tapi sekarang, apakah dia masih tak berdaya melawan Invinci Belin? Apa yang orang itu gunakan untuk memblokirnya? Semua orang bingung. Mereka melihat ke depan dan melihat tombak hitam di tangan kiri Lin Suan, yang memancarkan aura menakutkan. Benda inilah yang menghalangi lengan naga surgawi. Sungguh aura iblis yang mengerikan, pedang naga api neraka di sampingnya juga berseru. Nilainya tidak lebih rendah dari nilaiku. Nak, kamu masih punya harta karun seperti itu sekarang. Dia terlalu terkejut. Tombak ini adalah tombak penghancur besar, harta karun dari alam iblis yang diperoleh Lin Suan. Itu juga merupakan senjata suci warisan dari alam iblis, dan kekuatannya sangat mengerikan. Sekarang, itu bahkan lebih cocok untuk Lin Suan. Lin Suan sedang mengolah kitab pemanggilan iblis, warisan seorang kaisar agung. Ia memiliki aura iblis yang mengerikan. Bersamaan dengan Great Destruction, kekuatannya pun berlipat ganda. Oleh karena itu, dia mampu menangkis pukulan tadi. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir ini semua yang aku punya? Lin Suan memegang pedang naga api neraka di satu tangan dan tombak penghancur besar di tangan lainnya. Dia mengacungkan dua senjata suci dan menyerang maju. Pangeran naga meraung dan mereka berdua bertarung lagi. Orang ini sebenarnya memiliki dua senjata ilahi legendaris. Mata banyak orang menjadi merah. Senjata suci klan leluhur merupakan harta karun klan leluhur. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan digunakan dengan mudah. Kalaupun digunakan, itu hanya dilakukan oleh pemimpin klan atau tetua agung. Tidak ada sama sekali orang muda yang jenius. Kecuali pemimpin klan muda, dia mungkin bisa mendapatkannya. Tapi sekarang, Lin Suan punya dua di tangannya. Dan tampaknya dia masih punya kartu truf. Pertarungan ini akan sulit ditentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Beberapa ahli bela diri mendesah. Yang lainnya juga tahu, tetapi mereka tidak mau pergi. Sekalipun pertempuran itu berlangsung beberapa bulan, mereka akan tetap tinggal di sini dan menonton. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antar kaisar, pertempuran antar pahlawan muda. Pada saat ini, Sun Kitian berbalik. Dia melihat sekeliling dan menatap Gu Feng, Yehudao, dan yang lainnya. Kemudian dia menatap Kun Peng Si. Aku bisa merasakan garis keturunanmu. Kau juga harus menjadi kaisar, kan? Beranikah kamu bertukar beberapa gerakan denganku? Banyak orang terkejut. Monyet ini terlalu gila. Pertama, dia menyerang pangeran naga, dan sekarang dia ingin menantang Kun Peng Si. Orang-orang dari Sekte Surgawi terkejut. Seorang tetua berkata, Kamu terlalu lancang. Sun Kitian mendengus dan menyerang dengan tongkatnya, menghancurkan kekosongan tak berujung. Murid-murid tetua Sekte Surgawi juga mengerut. Sebelumnya, mereka hanya menonton pertempuran, tetapi ketika serangan ini mengenai mereka, mereka menjadi takut. Dia masih ketakutan. Pemuda ini jelas bisa menjadi ancaman baginya. Apakah dia benar-benar setua itu? Dia marah dan ingin melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan mendekat. Penatua, Anda bisa mundur. Saya akan melawannya. Kun Peng Si melambaikan tangannya, dan Ki Yin dan Yang yang mengerikan muncul, membentuk penghalang pelindung. Ini langsung memblokir staff. Detik berikutnya, ia melesat ke angkasa. Kalau kamu mau bertarung, ikut saja. Sesuai keinginanmu. Baiklah, Anda adalah lawan yang menarik. Sun Ki Tian terbang ke langit tanpa rasa takut. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Langit di depan mereka telah dihancurkan oleh Lin Suan dan Pangeran Naga. Pertempuran besar akan terjadi di langit di belakang mereka. Itu juga merupakan pertempuran antar Kaisar, dan kedua pertempuran itu terjadi pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya orang-orang ini melihat pertempuran seperti itu. Bahkan para tetua pun menyaksikan pertempuran seperti itu untuk pertama kalinya. Patriark Saffage Wilderness tertawa terbahak-bahak. Pertarungan antar Kaisar. Baiklah, beritahu Sekte Tau untuk mengaktifkan formasi susunan yang tiada taraf untuk melindungi para penonton. Biarkan keempat anak kecil ini bertarung sampai langit dan bumi jungkir balik. Perintah pun disampaikan, dan Sekte Tau mengaktifkan formasi susunan yang tiada taraf untuk melindungi keselamatan para penonton di sekitarnya. Pada saat yang sama, mereka menyediakan medan perang bagi mereka berempat untuk bertarung tanpa keraguan. Monyet dan Kunpengzi pun bertarung. Monyet mengayunkan tongkat besinya ke segala arah. Pada saat yang sama, api kemasan melayang keluar dari matanya, menyebabkan jiwa semua orang menjadi ketakutan. Jalan bela diri mata surgawi. Banyak orang berseru. Ini adalah teknik legendaris yang tak tertandingi. Mereka tidak menyangka monyet itu bisa menggunakannya. Namun Kunpengzi masih tidak takut. Aura hitam dan putih mengalir di sekujur tubuhnya. Itulah aura asal langit dan bumi. Yin dan Yangqi. Pada saat itu, ia tampak berubah wujud menjadi dewa saat bertarung melawan Kra itu. Keduanya bertarung dengan sengit. 5077 Penonton di sekitarnya menatap ke langit. Kedua medan perang itu sama-sama mengerikan, dan mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Dalam sekejap mata, lima hari berlalu. Banyak orang terkejut. Dalam lima hari terakhir, mereka telah menyaksikan teknik-teknik pamungkas dan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa keempatnya berimbang. Kadang-kadang, salah satu di antara mereka akan dirugikan. Namun tak lama kemudian, teknik pamungkas baru akan muncul dan membalikkan keadaan. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk sepenuhnya menekan yang lain. Pada awalnya, dua senjata suci legendaris milik Lin Suan menyebabkan pangeran naga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada satu titik, dia bahkan dalam bahaya. Namun tak lama kemudian, pangeran naga meletus dengan kekuatan yang amat dahsyat. Dia menggunakan beberapa teknik pamungkas dan kemampuan ilahi satu demi satu. Pada hari ketiga, dia bahkan menggunakan lengan naga surgawil lagi untuk membalikkan keadaan. Pada hari kelima, tak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Ekspresi orang-orang dari istana naga menjadi jelek. Ini adalah pangeran kekaisaran. Bagaimana mungkin Lin Suan bisa melawannya? Wajah orang-orang dari dinasti 10 ribu naga berubah dingin. Sialan, mereka menduga bahwa Lin Suan tidak hanya memperoleh kemampuan ilahi kaisar agung. Dilihat dari cara-cara yang telah ditunjukkannya selama ini, kemungkinan besar dia telah memperoleh kitab suci kuno kaisar agung yang lengkap. Hanya murid kaisar agung yang bisa melawan murid tersebut. Sial, keberuntungan anak ini sungguh bagus. Yang lain pun menebaknya dan merasa iri. Berapa banyak kaisar agung yang telah ada sejak zaman dahulu kala, dan setiap warisan sangatlah misterius. Alasan utamanya adalah karena sebagian besarnya berada di tangan klan kaisar dan tidak ada seorang pun yang berani merebutnya. Tidak seorang pun dapat memperolehnya. Hanya beberapa kaisar agung yang tidak mewariskannya, dan keluarga mereka hilang di berbagai dunia. Namun, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukannya. Berapa puluh ribu tahun lagi seseorang dengan keberuntungan yang menantang surga akan memperoleh warisan kaisar agung. Sekarang, apakah linsuan orang itu? Pangeran naga tentu saja memikirkan hal ini juga. Dia menggertakkan giginya. Aku tidak menyangka kau seberuntung itu. Tapi kenapa? Aku akan menunjukkan kepadamu dasar sebenarnya dari pangeran kekaisaran sekarang. Dia meraum dengan marah, dan energi naga yang tak terbatas muncul dalam garis keturunannya. Diagram naga terjalin di langit, samar-samar terlihat. Aura dao ekstrim yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, formasi susunan di dao bergetar hebat, seolah-olah tidak mampu menahannya sama sekali. Tidak bagus, itu adalah senjata yang ekstrim, gambar sepuluh ribu naga. Banyak orang ketakutan, dan mereka semua mundur. Leluhur dunia fantasi mengerutkan kening, dan bahkan ekspresi leluhur savage desolation pun tenggelam. Orang ini bahkan mengeluarkan senjata tingkat ekstrim. Kemungkinan besar bahkan sekte dao mereka akan kesulitan bertahan melawan serangan ini. Tidak, dia harus menghentikan pertempuran. Leluhur dunia fantasi juga memiliki ekspresi serius. Dia adalah patriark sekte dao. Jika serangan ini berhasil, sekte dao pasti akan terluka parah. Namun, tetua dari dinasti sepuluh ribu naga berkata, rekan taois, jangan khawatir. Sarang sepuluh ribu naga akan mengganti kerugianmu dua kali lipat. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi pangeran naga untuk menggunakan gambar sepuluh ribu naga untuk membunuh Lin Suan. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain menghentikan mereka? Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan mampu menghentikan pertempuran ini. Banyak orang ketakutan. Bahkan Sun Kitian dan Kun Peng Xi berhenti bertarung. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka masing-masing mengambil sisi dan mengangkat kepala untuk melihat kekejauhan. Kun Peng Xi mengerutkan kening. Apakah pangeran naga telah mencapai level ini? Mungkinkah Lin Suan ini begitu menakutkan sehingga pangeran naga tidak punya pilihan selain menggunakan senjata daunnya? Sun Kitian makin mengernyit. Huff, dia tidak cukup kuat, tetapi dia harus mengandalkan senjata kaisar agungnya. Sungguh sampah. Naga itu, jika keberani menyakiti saudaraku Lin, aku tidak akan memaafkanmu. Leluhur Safage Wilderness juga memiliki ekspresi serius. Dia berencana untuk menyelamatkan Lin Suan pada saat kritis. Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu dibunuh dengan senjata tingkat ekstrim. Pangeran naga sama sekali tidak peduli dengan ancaman orang-orang ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatan gambar 10 ribu naga. Namun itu sudah cukup, tidak ada yang bisa menahan kekuatan senjata kelas ekstrim. Dia mengangkat satu tangan, dan gambar 10 ribu naga berputar perlahan di telapak tangannya. Lalu, dia melambaikannya ke depan. Nak, ini sudah berakhir. Serangan ini membuat tubuh pangeran naga bergetar. Dia merasa sebagian besar tenaga dalam tubuhnya telah terpakai. Bahkan jika dia menggunakan senjata ekstrim, itu akan sangat sulit baginya. Namun, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Senjata tingkat ekstrim yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan langit berbintang dan menyapu semuanya. Aura iblis Lin Suan meredup. Melihat ini, pedang naga api neraka meraung ketakutan. Sial, apa yang ditunggu anak ini? Cepatlah lari. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak berani melawan senjata kelas ekstrim yang sebenarnya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menyimpan tombak penghancur besar dan pedang naga api neraka. Dia berdiri di sana tanpa ada niat untuk melarikan diri. Apakah anak itu ketakutan setengah mati? Banyak sekali orang yang berseru. Orang-orang di istana naga mencibir. Itu sudah pasti. Tapi, dia mungkin belum pernah melihat kekuatan senjata kelas ekstrim. Tetua dinasti 10.000 naga mendengus. Semuanya sudah berakhir. Setelah membunuh pihak lain, mereka akan mendapatkan warisan Kaisar Agung. Aku ingin tahu Kaisar Agung manakah yang diperoleh orang ini. Memikirkan hal ini, mereka menjadi bersemangat. Jika mereka mendapatkannya, dinasti 10.000 naga akan memiliki dua warisan Kaisar Agung. Mereka mungkin akan melampaui Raskun Peng dan Raskilin. Pada saat itu, mereka akan menjadi penguasa sejati seluruh dunia. Aura naga dalam gambar 10.000 naga berubah menjadi 10.000 bayangan naga. Mereka meraung ke langit dan datang di depan Lin Suan. Mereka menyelimuti Lin Suan. Pada saat terakhir, Lin Suan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan sebuah toples hitam muncul di tangannya, melayang naik turun di udara. Rune hitam tak berujung muncul di sana, dan pusaran melonjak keluar satu demi satu, menyelimuti tubuhnya. Ledakan. 10.000 naga turun dan menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Apakah semuanya sudah berakhir? Banyak sekali orang yang terkejut dan ketakutan. Ekspresi Sun Kitian, Savage Ancestor, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka ingin menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh para ahli dari dinasti 10.000 naga. Minggir, Sun Kitian meraung. Dia akan menyerang dengan gegabuh. Namun tiba-tiba, ada perubahan di depan. Saat siluet naga yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit, pusaran air dengan cepat muncul. Mula-mula sangat kecil, namun akhirnya menyapu dunia seakan-akan hendak menelan semuanya. Semua orang mengira itu adalah lubang hitam alam semesta yang diciptakan oleh gambar 10.000 naga, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa itu bukan lubang hitam alam semesta. Karena pusaran hitam ini dengan cepat menelan bayangan naga itu. Dalam sekejap, separuh bayangan naga tertelan. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Mungkinkah Lin Woody tidak meninggal? Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka semua melihat sekeliling. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga juga menyipitkan mata mereka. Mata Kun Pengzi bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Di sisi lain, Yewudao, naga merah, dan yang lainnya mencipir. Ingin membunuh pihak lain dengan gambar 10.000 naga. Sungguh lelucon, kecuali Kaisar Agung dibangkitkan. Atau 10 puncak orang bijak agung yang bekerja sama dengan gambaran 10.000 naga mungkin saja terjadi. Sekarang, tidak mungkin lagi bagi pangeran naga sendirian. Karena Lin Suan juga memiliki senjata ekstrim di tangannya. Pusaran hitam memblokir serangan gambar 10.000 naga, dan Lin Suan berjalan keluar dari pusaran hitam. Dia memegang guci pemakan langit di tangannya bagaikan seorang dewa. 5.078 Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kau tidak bisa membunuhku, bahkan jika kau menggunakan diagram 10.000 naga. Suara Lin Suan mengejutkan banyak orang. Apakah Qin Wen Tian benar-benar menghalanginya? Apakah dia benar-benar menghalangi senjata ekstrim itu? Sialan, apa itu tadi? Banyak sekali pakar yang menatap toples hitam itu. Ini. Pupil mata Kun Peng Xi mengecil. Dia berseru. Itu adalah guci pemakan surga. Toples pemakan surga. Apa? Senjata ekstrim? Heaven Deforing Jar. Benarkah itu bendanya? Benda itu memang ada di tangannya. Seruan terdengar satu demi satu. Para ahli dari pengadilan 10.000 naga juga terkejut. Mungkinkah anak ini telah mendapatkan warisan dari Kaisar Agung Pemakan Surga? Kaisar Agung Pemakan Surga sangat menakutkan. Dia mengembangkan teknik melahap, dikenal sebagai melahap langit dan bumi. Dia bisa melahap para jenius lainnya untuk memperkuat dirinya. Ini adalah Kaisar Agung yang sangat menakutkan. Selama era ketika ia naik ke tampuk kekuasaan, ada banyak mayat. Dapat dikatakan bahwa ada gunung-gunung mayat dan lautan darah. Dunia yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan hingga putus asa. Pada akhirnya, ia mencapai puncak jalur bela diri dan menjadi Kaisar Agung. Konon, pada tahun-tahun terakhir kehidupan Kaisar Agung Pemakan Surga, Kaisar Agung Pemakan Surga ingin melangkah ke tahap berikutnya, yaitu memurnikan dirinya. Dia berubah menjadi Gucci Pemakan Surga. Kemudian, Gucci Pemakan Surga itu lenyap setelah dilahap dan direbut oleh banyak ahli. Dikatakan bahwa itu muncul di tangan pengadilan surgawi. Namun, dengan hancurnya pengadilan surgawi, ia menghilang lagi. Siapa yang mengira itu akan berakhir di tangan Lin Suan? Apakah itu Gucci Pemakan Surga yang utuh? Para ahli dari pengadilan 10.000 naga mengamati. Kun Pengzi dan orang-orang dari keluarga Gu juga melihat ke sana. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa itu hanyalah setengah dari toples pemakan surga tanpa tutup. Hal ini membuat mereka semua menghela nafas lega karena mereka semua memegang senjata ekstrim yang lengkap. Akan tetapi, ekspresi orang-orang istana 10.000 naga masih sangat jelek. Sekalipun setengahnya adalah senjata ekstrim, ia tetap memiliki kekuatan senjata ekstrim. Yang lebih penting, mereka berdua masih muda dan kuat. Bahkan jika mereka memiliki senjata yang sangat hebat, mereka hanya akan mampu menggunakan sebagian dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, tidak banyak perbedaan antara yang lengkap dan yang setengah. Kecuali mereka benar-benar menggunakan kartu truf mereka dan menggunakan sumber daya tak terbatas untuk menghidupkan kembali senjata ekstrim. Pada saat itu, diagram 10.000 naga akan mampu menghancurkan guci pemakan surga secara tuntas. Tetapi sekarang, mereka tidak siap untuk itu. Setengah dari toples pemakan surga, pangeran naga mengerutkan kening. Dia tidak yakin. Sambil meraung marah, dia mengaktifkan diagram 10.000 naga lagi. Dengan lambayan tangannya, 20 cincin penyimpanan muncul di udara. Semuanya terbelah, dan kekuatan di dalamnya diberikan kepada diagram 10.000 naga. Setelah 10.000 naga memperoleh kekuatan, mereka menyerbu ke depan dan menghancurkan ke depan. Selain kekuatanku sendiri, aku juga mempunyai sumber daya yang tidak terbatas. Cincin penyimpanan di tanganku, masing-masing dari mereka dapat membuat orang suci menjadi gila. Apakah Anda punya pangeran naga mencibir? Saya dapat terus mengaktifkan diagram naga segudang. Bagaimana dengan Anda? Anda tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mengendalikan toples pemakan surga. Jadi pada akhirnya, saya memenangkan pertarungan ini. Jangan khawatir, saat kau mati, guci pemakan langit, senjatamu, dan warisan kaisar agungmu semuanya akan menjadi milikku. Klan naga kita akan memanfaatkannya dengan baik. Anda bisa pergi ke neraka dengan tenang. Setelah menggunakan kekuatan 20 cincin penyimpanan, kekuatan diagram 10 ribu naga terlalu mengerikan. Semua orang merasa putus asa. Lin Suan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bersaing dengannya dalam hal sumber daya. Huff, jika ini adalah dinasti 10 ribu naga, maka dia memang akan kalah dari pihak lain. Namun, mereka saat ini berada di Sekte Dao dan pihak lain tidak dapat meminjam kekuatan keluarganya. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki banyak cincin penyimpanan? Dapatkah mereka dibandingkan dengan dunia pedangnya? Membuka dunia pedang, Su Chen dengan cepat menggunakan kekuatan lembah empat roh. Dengan dukungan kekuatan itu, duci pemakan surga meletus dengan cahaya yang lebih menyelaukan. Pusaran hitam melanda sembilan langit, menelan langit dan bumi. Cahaya diagram 10 ribu naga ditelan, dan pusaran hitam bahkan muncul di dekat pangeran naga. Ia ingin menelannya juga. Brengsek. Raungan kaisar naga dan raungan 10 ribu naga membentuk baju besi yang kuat untuk menangkisnya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa pihak lain benar-benar memiliki begitu banyak sumber daya untuk dapat terus menggunakan guci pemakan surga. Kalau begitu, akan sulit membunuh pihak lain kali ini. Dapat dikatakan bahwa itu hampir mustahil. Lin Suan menggunakan guci pemakan surga untuk bertarung melawan diagram 10 ribu naga, dan kemudian dia mengeluarkan roh pedang naga besar. Dia sekali lagi menyerap kekuatan dunia pedang. Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki dunia pedang, dia tidak dapat menggunakannya selamanya. Karena itu kali ini, dia harus membunuhnya dengan satu serangan. Dengan goyangan tubuhnya, dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pangeran naga. Ada energi pedang yang mengerikan di tubuhnya yang menghalangi kekuatan dao ekstrim. Kemudian, dia melambaikan roh pedang naga agung dan menyerang dengan pedang ketiga dari teknik pedang asura. Teknik pedang asura pada awalnya adalah kemampuan kaisar agung, dan itu adalah teknik pembunuhan. Ditambah lagi dengan kekuatan pedang naga besar dan dunia pedang, serangan pedang ini sangatlah mengerikan. Pangeran naga tiba-tiba menoleh. Ia mendapati cahaya pedang telah menebas dahinya, ingin membelah tubuhnya menjadi dua. Tidak. Dia terkejut. Sialan, aura macam apa ini? Mengapa hal itu bisa mengancamnya juga? Selain guci pemakan surga, apakah pihak lain memiliki senjata dao ekstrim lainnya? Dia berteriak dengan marah, ingin memanggil kembali diagram sepuluh ribu naga untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang ke langit. Akan tetapi, dia masih terlambat selangkah. Guci pemakan surga menangkis diagram sepuluh ribu naga. Meskipun kecepatan pangeran naga cepat, serangan pedang ini bahkan lebih cepat. Setelah serangan pedang ini, suara gemuruh terdengar antara langit dan bumi. Darah naga menghujani, dan setiap tetes darah naga membawa serta bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya. Itu menembus langit dan bumi. Banyak retakan juga muncul pada formasi susunan sekte dao di bawah. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan darah naga. Ini adalah darah kaisar, yang mengandung garis keturunan kaisar agung. Mungkinkah pangeran naga terluka? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di istana naga bersorak kegirangan. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Kun Pengsi, keluarga Ye, dan keluarga Gu juga mengerutkan kening. Sebagai anggota klan kaisar, mereka tentu tahu betapa mengerikannya seorang pangeran. Belum lagi pangeran naga telah mengeluarkan diagram 10 ribu naga. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana dia masih terluka. Banyak orang menatap langit dengan gugup. Pada saat berikutnya, pupil mata mereka mengerut. Para tetua dinasti 10 ribu naga terbang ke angkasa. Mereka meraung dengan gila. Namun, mereka tidak dapat mendekat. Kekuatan Dao ekstrim di langit terlalu menakutkan. Mata mereka memerah. Kulit kepala patriark dunia fantasi menjadi mati rasa karena tidak percaya. Sebagai petinggi sekte Dao, dia telah mengalami banyak hal. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat segala macam kehidupan dan kematian, tetapi dia masih tidak dapat mempercayainya. Karena dia menemukan bahwa tubuh pangeran naga telah terbelah. Serangan pedang itu hampir membelahnya menjadi dua. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran naga sebenarnya terluka parah. Bagaimana dia melakukannya? Mata pangeran naga juga merah. Niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, diagram 10 ribu naga dipanggil kembali olehnya dan menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya yang terluka juga perlahan sembuh, tetapi tampaknya ada suatu kekuatan yang menghalangi luka-lukanya untuk sembuh. Dia tercengang dan langsung mengerti. Sialan, kamu benar-benar memilikinya. 5.079 Apa yang dimilikinya? Banyak sekali orang yang penasaran. Namun, pangeran naga tidak mengatakan apapun lagi. Dia menggertakan giginya dan meraung. Kau benar-benar memiliki benda itu. Dia terlalu terkejut. Serangan pedang tadi telah membawa ancaman mematikan baginya. Bagaimanapun, dia adalah putra kaisar, dan garis keturunannya sangat kuat. Pada saat kritis, dia masih menghindari serangan fatal itu. Pedang ini telah membelah tubuhnya. Akan tetapi, itu tidak dapat merenggut nyawanya. Akan tetapi, perasaan terluka ini tetap saja membuatnya gila. Pihak lain benar-benar berani menyakitinya. Dia tidak tahan. Namun, ia juga menyadari apa yang telah digunakan pihak lain untuk menyakitinya. Sebuah pedang. Pedang bayangan naga memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Sebagai anggota ras naga, dia tentu tahu bahwa ini adalah pedang naga agung dari lima pedang di dunia. Akan tetapi, yang tersisa hanya jiwa pedangnya, dan ketajamannya masih tak tertandingi. Pedang naga besar adalah harta karun yang selama ini dicari oleh ras naga. Ini adalah pedang penyerang di dunia. Itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh ras naga. Namun, benda ini terlalu misterius. Bahkan lebih sulit ditemukan daripada senjata puncak. Dia tidak menyangka benda itu akan berada di tangan pihak lain. Dia merasa sulit mempercayainya. Pertemuan kebetulan pihak lain terlalu baik. Setengah senjata puncak dan jiwa pedang naga besar sudah cukup untuk menghalangi potret 10 ribu naga yang asli. Terlebih lagi, tanpa pulih sepenuhnya, ia memang ditekan oleh pihak lain. Berengsek. Dia meraum marah. Dia hampir berteriak tadi. Namun, dia menghentikannya tiba-tiba. Jiwa pedang naga agung adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Begitu dia mengatakannya, bukan hanya dia saja, melainkan Kun Pengzi, keluarga Gu, dan bahkan keluarga lainnya pun akan menginginkannya. Bahkan Ras Phoenix dan Ras Kilin akan datang untuk merebutnya. Kalau begitu, situasinya akan menjadi sangat menyusahkan. Karena itu, pangeran naga tidak mengatakannya keras-keras. Dia berencana untuk segera mengerahkan tenaga keluarganya untuk mencarinya setelah kembali. Dia harus membunuh anak ini dan mendapatkan semua harta karunnya. Sialan, apa sebenarnya benda itu? Namun, yang lainnya panik dan cemas. Mereka tidak melihatnya dengan jelas, dan pangeran naga tidak mengatakan apa-apa. Selain pangeran naga dan Lin Suan sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Seperti yang diduga, selain naga merah, Yewudao dan yang lainnya tahu. Kun Pengzi, leluhur dunia fantasi, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka semua menebak, tetapi mereka tidak punya bukti. Orang-orang di dinasti 10 ribu naga juga terkejut. Apa yang ditemukan pangeran naga, itu sungguh mengejutkan. Lalu, apa benda itu? Bisakah itu menyakiti putra mahkota? Lin Suan juga menghela nafas. Itu memang kesempatan yang bagus. Kartu trufnya berada di luar ekspektasi lawannya. Ia melancarkan serangan yang pasti mematikan, tetapi lawannya masih menghindarinya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa pihak lain tidak lebih lemah darinya. Kalau ada yang mau membunuhnya, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Mungkin sama halnya jika dia ingin membunuh pihak lainnya. Dalam pertempuran ini, dia hanya bisa melukai pihak lain dan mengharumkan nama dirinya. Oleh karena itu, untuk benar-benar membunuh seorang putra mahkota, seseorang perlu membuat pengaturan yang cermat. Bahkan, mereka mungkin perlu memobilisasi banyak kekuatan. Tampaknya dia harus membuat rencana yang baik untuk masa depan. Dia akan membuat pangeran naga menghilang. Dia tidak menyerang lagi, toples penelan surga kembali ke sisinya dan melayang naik turun. Roh pedang naga agung telah kembali ke tubuhnya, dan dunia pedang juga telah ditutup olehnya. Dia seperti dewa pedang, berdiri di atas sembilan langit. Di sisi lain, pangeran naga ditutupi oleh gambaran sepuluh ribu naga, dan aura dao yang ekstrim menahan jiwa pedang naga agung. Ekspresinya sangat dingin. Orang-orang dari pengadilan sepuluh ribu naga juga naik ke udara. Dia datang ke sisinya dan melindunginya. Pangeran, kamu baik-baik saja. Saat itu mereka sangat gugup. Jika sesuatu terjadi pada pangeran naga di sini, bahkan jika mereka mati seratus kali, itu tidak akan cukup untuk menebus dosa mereka. Tidak apa-apa. Aku ceroboh dan terluka. Namun, mustahil baginya untuk membunuhku. Ayo pergi. Pangeran naga berbalik dan pergi. Orang-orang dari pengadilan sepuluh ribu naga mengikuti dari belakang, dan suara dingin terdengar. Lin Suan, pertempuran ini belum berakhir. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan menghancurkan jiwamu. Hanya denganmu, Lin Suan mencibir. Kali ini, kau lolos dengan luka-luka. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu dengan pedangku. Pangeran naga sangat marah hingga hampir muntah darah. Ia terbang semakin cepat. Tak lama kemudian, dia menghilang ke langit. Banyak sekali orang yang terkejut. Apakah pangeran naga gagal? Meskipun mereka tidak berani membuat kesimpulan akhir, pangeran naga memang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran ini. Dia terluka oleh Lin Suan. Perbedaan antara keduanya jelas. Mereka menghirup udara dingin. Itu adalah putra mahkota. Terlebih lagi, dia adalah putra mahkota Ras Naga. Kekuatan dan garis keturunannya sangat mengerikan. Dia jelas berada di puncak alam semesta. Namun dia masih terluka. Seberapa mengerikankah Lin Suan? Mereka tidak berani membayangkan. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, Sekarang aku telah dinobatkan menjadi raja, apakah ada yang tidak yakin? Dunia menjadi sunyi. Bahkan para anggota Ras Kaisar pun terdiam. Tidak ada yang yakin. Lin Suan telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikannya. Hebat! Leluhur Savage Wilderness tertawa. Aku benar tentangmu. Lin Suan mendarat dan berkata, Terima kasih atas dukunganmu, senior. Kemudian kelompok itu kembali. Leluhur dunia fantasi menatap punggung Lin Suan dengan ekspresi rumit. Bintang-bintang di matanya padam. Kali ini, dia memilih untuk mendukung Pangeran Naga. Namun, Pangeran Naga benar-benar kalah. Apakah dia membuat pilihan yang salah? Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia kalah, Pangeran Naga tidak benar-benar kalah. Kartu truf dan kekuatan Pangeran Naga akan segera dipulihkan. Pertempuran sesungguhnya di Jalan Kaisar baru saja dimulai. Di antara orang-orang itu, hanya satu yang dapat mencapai akhir. Dia yakin bahwa Pangeran Naga mempunyai peluang menang yang lebih tinggi. Namun apa sebenarnya yang digunakan pihak lain pada akhirnya? Dia masih tidak mengerti. Ayo pergi juga. Kun Pengzi juga pergi. Serangan terakhir juga menjadi ancaman baginya. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Awalnya, dia mengira lawan-lawannya hanyalah beberapa putra kaisar. Yang lainnya tidak perlu ditakutkan. Sekarang, dia mengerti bahwa alam semesta itu luas dan mempunyai rahasia yang tak terbatas serta warisan kuno. Bahkan jika dia bukan putra kaisar, selama dia memiliki cukup bakat dan keberuntungan. Dia akan mampu bersaing dengan mereka. Dia bahkan mungkin melampaui mereka. Lagi pula, mereka yang pernah menjadi kaisar besar di masa lalu semuanya bangkit dari debu. Mereka tidak bisa ceroboh. Tampaknya sudah waktunya untuk berkultivasi dan menerobos ke alam sage agung. Sekarang setelah para jenius teratas ini berada di puncak alam sage, siapakah yang bisa menjadi orang pertama yang berhasil menerobos ke alam sage agung? Lalu, siapakah yang mampu melampaui yang lain dan bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh musuh-musuh yang kuat itu? Oleh karena itu, dia harus menjadi orang pertama yang berhasil menerobos ke alam sage agung. Ayo kita pergi juga, Yewudao berbalik dan pergi. Orang-orang dari keluarga Gu juga pergi. Keluarga remote antiquity lainnya juga pergi. Ada yang gembira, ada yang terkesima, ada yang gembira, dan ada pula yang putus asa. Orang-orang dari alam istana ungu memiliki ekspresi yang sangat serius. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan sekarang membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Jika orang tersebut sudah dewasa sepenuhnya, apakah mereka bisa melawannya di masa mendatang? Sepertinya mereka harus menghubungi 10.000 Dragon Corps. Kedua belah pihak telah bergabung untuk saling membunuh sesegera mungkin. Sebaliknya, klan biru penuh dengan keputus asaan. Sebelumnya, mereka telah menekan persatuan ilahi untuk mengjilat 10.000 pengadilan naga. Mereka bahkan ingin membunuh Lin Suan. Sekarang, Lin Suan telah dinobatkan sebagai raja dan melukai pangeran naga. Dia berdiri di puncak. Akankah keluarganya sanggup menahan amukan semacam itu? 5.080 Penobatan Lin Suan mengejutkan dan membuat takut banyak orang. Beberapa keluarga siap mengambil tindakan. Namun, persatuan ilahi sangat gembira ketika mereka kembali. Mereka bukan satu-satunya. Sekte dan keluarga yang mendukung Divine Union juga sangat bersemangat. Performa Lin Suan saat ini telah melampaui ekspektasi mereka. Jika suatu hari Lin Suan dapat melangkah maju dan mencapai tahap sage. Kemudian, keluarga-keluarga ini akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Mereka akan mencapai puncaknya dalam waktu 10.000 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Berita tentang apa yang terjadi di sini menyebar dengan cepat ke seluruh kota kuno. Tidak hanya itu saja, penyebarannya juga ke kota-kota dan wilayah lain dengan kota kuno Holy Abyss sebagai pusatnya. Dalam sekejap, dunia terguncang. Nama Lin Woody dan Dewa Gila sekali lagi bergema di sembilan langit. Lin Suan diundang ke wilayah inti oleh Patriark Saffage Wilderness sebagai tamu. Dia mengobrol lama dengan lelaki tua itu. Orang tua itu berkata bahwa dia akan selalu mendukung mereka dan bahkan mendukung Lin Suan dan Naga Merah untuk membalaskan dendam Longguang. Lin Suan berkata, Senior, jangan khawatir. Suatu hari, aku akan secara pribadi membunuh Pangeran Naga dan membalaskan dendam Longguang. Dia hanya perlu merencanakan dengan baik. Pangeran Naga sudah bisa menggunakan potret 10.000 naga sekarang. Dengan senjata ekstrim, tidak akan mudah membunuh pihak lain. Patriark liar-liar berkata, akan selalu ada kesempatan. Kamu tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Yang terpenting adalah meningkatkan basis kultifasimu semaksimal mungkin. Berusahalah memasuki tahap sage agung sesegera mungkin. Sekarang, kau, Pangeran Naga, Kun Pengzi, Yewudao, Gu Feng, dan yang lainnya semuanya berada di puncak tahap penguasa bijak. Selangkah lagi dan kau akan menjadi seorang bijak agung. Jika ada yang bisa masuk pertama, mereka akan memanfaatkan kesempatan dan memiliki kekuatan untuk melampaui yang lain. Terobos ke tahap sage agung. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Ia harus bergegas. Jika ia menjadi orang pertama yang berhasil mencapai tahap sage agung, peluangnya untuk membunuh Pangeran Naga akan jauh lebih tinggi. Akan tetapi, jika pihak lain berhasil menerobos terlebih dahulu, mereka akan berada dalam bahaya. Lin Suan mengangguk. Senior, jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos selama periode ini. Sang bijak agung Safage Wilderness berkata, kalian harus berhati-hati dengan pengadilan 10 ribu naga. Pangeran Naga mereka telah dikalahkan, jadi mereka pasti tidak akan tinggal diam. Lagi pula, saya yakin warisan Kaisar Agung yang Anda tunjukkan juga mempunyai banyak senjata dan kartu truf. Dia sudah menjadi sasaran banyak orang. Begitu kau meninggalkan Sekte Dao dan Menara Jurang Suci, orang-orang ini akan bertindak tanpa kendali. Saat itu, yang ada bukan hanya generasi muda. Banyak sekali pakar dari generasi tua yang akan bergerak. Para penguasa bijak agung dan bahkan para penguasa bijak agung pun akan bergerak. Mereka semua adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia tentu tahu betapa mengerikannya orang-orang itu. Saat itu, satu puncak Gritsage saja sudah cukup untuk menakuti monyet itu. Jika datang lebih banyak lagi, mereka mungkin benar-benar bisa membunuh mereka. Lalu, tidakkah sebaiknya dia keluar selama kurun waktu ini dan berkultivasi dalam kehaningan? Pada level mereka, mustahil untuk berkultivasi dalam kehaningan. Saya punya ide. Meskipun berbahaya, ini jauh lebih aman daripada tinggal di sini. Senior, silakan bicara. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh bintang kaisar terkubur terbagi menjadi banyak wilayah, yang disebut empat lautan dan delapan kehancuran. Benua yang kita tempati ini disebut Benua Yawguang. Ada beberapa benua lain selain benua ini. Sekarang, aku akan mengirimmu ke benua lain untuk berlatih. Meskipun banyak orang di tempat itu yang pernah mendengar namamu, tidak banyak yang benar-benar pernah melihatmu. Akan jauh lebih aman bagi Anda untuk berlatih di luar ruangan. Tinggalkan tempat ini untuk sementara. Lin Suan berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah. Bagaimanapun juga, dia sudah bertarung dengan pangeran naga. Bisa dikatakan mereka berimbang. Tidak akan mudah untuk membunuh pihak lain di sini. Lebih baik pergi ke tempat lain untuk meningkatkan kekuatannya dan kemudian kembali untuk membunuh pihak lain. Dengan cara ini, ia dapat terhindar dari bahaya. Dia berkata, Senior, tolong beri saya waktu beberapa hari untuk mempersiapkan diri. Kali ini, saya ingin mengajak beberapa teman. Tidak masalah. Lanjutkan dan persiapkan. Jika kamu sudah siap, ambillah tokennya dan datanglah kepadaku. Leluhur Safage memberi Lin Suan sebuah token. Lin Suan pergi dan bersiap. Di benua lain ada tanah api. Api di sini sangat mengerikan. Bahkan para bijak agung pun akan merasa takut di sini. Pada saat ini, ada beberapa patung dewa dalam kobaran api. Mereka dibentuk oleh hukum api. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada api. Sosok itu duduk bersila di bawah patung-patung yang menyala-nyala itu. Itu adalah seorang pria dengan rambut merah menyala yang pendek. Dia mengenakan jubah berapi api dan wajahnya sangat tampan. Pada saat ini, ada banyak sekali hantu kilin yang berputar-putar di sekitar tangannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat dari jauh. Pria parubaya ini mengenakan baju perang dan membawa pedang perang di punggungnya. Penampakannya seperti turunnya dewa api. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitarnya. Kekosongan itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatannya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam beberapa langkah, dia sampai di depannya. Lalu, dia berhenti. Kilinsan, ada berita dari kota kuno Holi Abis. Pria berbaju besi itu berkata dengan suara berat. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti terkejut. Karena pria ini tidak lain adalah kaisar klan kilin. Putra kilin. Dan pria berbaju besi ini adalah tokoh penting dari klan kilin. Kekuatannya sangat mengerikan. Mendengar perkataan pria berbaju besi itu, Kilinsan membuka matanya. Ada api ilahi di matanya. Dia bertanya, bagaimana, apakah pangeran naga telah dinobatkan? Pria berbaju besi itu mengangguk. Putra kaisar naga telah dinobatkan. Putra kilin menghela nafas. Sungguh disayangkan. Aku menggunakan racun untuk merencanakan sesuatu terhadapnya. Kupikir aku bisa melukainya dengan serius. Bahkan budidayanya pun hancur. Dia benar-benar melancarkan perang dao ekstrim melawan alam roh dan mengambil pohon kehidupan. Bukan saja kultivasinya pulih, tetapi ia juga menjadi seorang raja. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya dia tertunda lebih dari 10 tahun. Itu bisa dianggap sebagai hasil. Putra kilin mengangguk. Saat itu, klan kilin adalah orang yang meracuni pangeran naga. Namun, pria berbaju besi di depannya tampak sangat serius. Sepertinya ada sesuatu yang lain. Putra kilin bertanya, ada apa? Apakah ada hal lainnya? Pria berbaju besi itu berkata, bukan hanya penobatan pangeran naga. Ada sesuatu yang lebih penting. Ada berita dari kota kuno Holi Abis bahwa ketika pangeran naga di Mahkotai, orang lain mencapai puncak menara Holi Abis. Dia pun di Mahkotai. Orang lain di Mahkotai sebagai raja. Siapa itu? Kali ini, kilin san sangat terkejut. Apakah ada putra kaisar lainnya? Pria berbaju besi itu menggelengkan kepalanya. Itu bukan putra kaisar. Pihak lain telah memperoleh warisan kaisar agung dan setengah senjata dao ekstrim. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius ulung. Sebuah kekuatan muda, putra kilin terkejut. Lalu, dia bertanya, siapa namanya? Lin Woody, dewa gila. Itulah dua gelarnya. Dia begitu sombong hingga berani menggunakan kata, tak terkalahkan. Bagaimana pangeran naga bisa mentolerirnya? Putra kilin, sebagai putra kaisar, tentu tahu bahwa setiap putra kaisar sombong dan sulit diatur. Ketika pangeran naga di Mahkotai, orang lain juga ikut di Mahkotai. Ini merupakan tantangan bagi pangeran naga. Pangeran naga tidak akan pernah mengizinkannya. Pangeran naga tentu saja marah. Pertarungan yang mengejutkan terjadi di antara keduanya. Pada akhirnya, mereka bahkan menggunakan senjata dao ekstrim. Namun pada akhirnya, pangeran naga terluka dan tubuhnya hampir terbelah. Apa, putra kilin tercengang, bahkan jika Lin Woody adalah seorang pemuda yang kuat. Kalau dia benar-benar ingin bersaing dengan pangeran naga, dia tetap memihak pada pangeran naga. Namun, hasilnya sungguh di luar dugaannya. Dia berkata, bagaimana orang itu melakukannya? Apakah berita itu benar?